Subscribe Youtube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Sempat diberitakan hilang selama 5 hari, jasad bocah perempuan ditemukan warga terkubur tanpa busana dan membusuk di kebun gambir Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Dari hasil olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan sejumlah saksi, polisi mengamankan ayah tiri korban untuk mengungkap kematian. Aparut polisian dari Polsek, Gugwa, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat terus mendalami kasus bocah tewas yang ditemukan terkubur di kebun gambir di daerah Mungka. Dalam olah tempat kejadian perkara, petugas mencari barang bukti lain yang menyebabkan korban tewas dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari hasil olah TKP dan keterangan di lapangan, dugaan sementara pelaku pembunuhan mengarah ke ayah tiri korban yang kini diamankan 5 Polsek, Gugwak. Hingga saat ini petugas masih menunggu hasil otopsi dari rumah sakit Bayangkara, Polda, Sumatera Barat. Sudah masuk ke tahap penyidikan, yang mana pada hari ditemukannya anak-anak yang tidak wajar, dengan dikubur tanpa kemana, dan kita sudah menerjukan laporan polisi dan menyatakan itu selalu satu tidak pidana melalui ulas antara. Sampai sekarang, diduga berlaku sudah kita amankan, yaitu bapak dirinya, dan saat ini masih dalam proses pengembangan. Sebelumnya, Seranur Laila, 12 tahun diketahui sempat dinyatakan hilang selama 5 hari. Warga yang curiga mendengar suara anjing menyalak tak henti langsung mendatang di lokasi dan menemukan korban tewas terkubur di kebun Gambir, tak jauh dari rumah korban. Saat ditemukan kondisi jasad tanpa busana dan sudah hampir membusuk dengan beberapa anggota tubuh yang hilang, petugas mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit Bayangkara, Polda, Sumatera Barat untuk diatopsi.